Pemirsa berikut kita menyaksikan kembali cuplikan sidang dari Ferdi Sambo pada 8 November. Kegiatan di Akwal yang mulia dalam rangka Kutpori yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 5 kalau tidak salah. Oke, siap terus tanggal 4? Kemudian tanggal 3 sore itu setelah kegiatan di Akwal, seingat saya itu pulang ke Magelang yang mulia. Tanggal 3 sore berangkat ke Magelang, siapa saja yang ikut pada saat itu? Pada saat itu yang ikut dengan satu pengawalan, kemudian di dalam mobil itu sudah disiapkan mobil dari Panitia. Itu ada satu driver, saya dan Pak Ferdi Sambo yang mulia. Oke, pada saat itu Saudara Putri Chandrawati ikut? Pada saat itu sudah di Magelang yang mulia. Kalau sudah di Magelang, artinya tanggal 3 sore Saudara meluncur ke Magelang. Betul. Jam berapa tepatnya? Sore hari yang mulia, kegiatan sudah selesai. Kemudian langsung habis maghrib itu baru berangkat ke Magelang yang mulia. Oke, kemudian ceritakan kegiatan di tanggal 3 sampai tanggal 7 tadi. Ya, untuk tanggal 3 sampai di Magelang, kita sampai di kediaman Magelang-Cempaka. Kemudian saat itu biasa, seperti biasa, Bapak keluar dari mobil, terus menurunkan barang-barang dengan disambut. Empuat, kalau gak salah, Magelang-Gulia. Empuat, terus ada bibi juga waktu itu. Swipe antigen dulu sebelum masuk. Kemudian malam itu beristirahat, Magelang-Gulia. Beristirahat, Magelang-Gulia. Oke, terus? Sudah, Magelang-Gulia. Untuk tanggal 3 itu yang saya ingat seperti itu, Magelang-Gulia. Tanggal 4? Tanggal 4 itu ada rencana ini yang mulia, ngantarkan putrinya Bapak yang mulia. Ngantarkan putrinya Bapak di Sekolah Tarunan Nusantara. Oke, siapa saja yang ikut? Yang ikut itu saya, kemudian saudara dicat, satu mobil mendahului, menggunakan satu mobil, terus ibu, bapak, kemudian itu menyusul yang mulia, karena saya berangkat mendahului. Oke, sampai jam berapa? Itu sekitar sampai jam 1 siang, yang mulia. Sampai jam 1 siang, kemudian? Kemudian kembali lagi ke Semarang, yang mulia. Tanggal 4 sore itu? Siang itu, siang atau sekitar jam 1, jam 2 itu, saya dengan Bapak ke Semarang, kemudian rombongan yang lain kembali ke rumah Cempaka itu, Magelang. Kembali ke rumah Cempaka. Jadi kami ke Semarang, dan rombongan yang lain itu kembali ke rumah Cempaka. Waktu kembali ke Semarang itu rombongan seperti yang pada waktu berangkat atau ada tambahan penumpang lagi? Untuk kembali ke Semarang itu dengan rombongan sama, yang mulia. Jadi ada driver yang disediakan oleh Vanitya, menggunakan satu mobil, satu pengawalan mobil, yang mulia. Sudah, itu saja? Iya, yang mulia. Oke, kemudian? Kemudian berkegiatan, yang mulia, di pengecekan rangkaian kegiatan di akwal, yang mulia. Oke. Siap. Itu selesai sampai jam 7, yang mulia, jam 7 malam. Jam 7 malam? Betul, yang mulia. Oke, terus? Terus kembali ke hotel, kami menyiapkan pakaian dinas untuk dipakai di tanggal 5 pagi. Oke, terus? Untuk tanggal 4, itu saja, sayang mulia. Tanggal 4, itu saja. Tanggal 5? Untuk tanggal 5 itu, sekitar jam 5, saya sudah mempersiapkan barang-barang yang akan digunakan di akwal, Semarang untuk upacara Kutpolri. Oke, terus? Kemudian, acara upacara itu selesai sekitar jam 10 atau jam 11 siang, yang mulia. Dilanjutkan, selesai acara di akwal, itu kembali ke hotel, yang mulia. Sudah kembali ke hotel, terus makan siang, makan siang bersama para pejabat utama. Kemudian, sore atau malam itu, saya tidak ingat, yang mulia, rombongan para pejabat utama itu sudah kembali ke Jakarta. Tetapi, Bapak, dengan saya, terus dengan supir yang sama, dengan pengawalan, kita kembali pulang ke Magelang, yang mulia. Tanggal 5 sore? Betul. Oke, terus? Kemudian, tanggal 5 itu, saya pulang, disambut oleh Bang Riki, kemudian Om Kuat, terus kalau tidak salah ada Susi juga di situ. Seperti itu yang mulia tanggal 5. Tanggal 6? Tanggal 6 itu, tanggal 6 itu tidak ada kegiatan sepertinya, yang mulia, saya ingat. Saya lupa yang tanggal 6 itu, yang mulia. Yang jelas, malam saya baru ingat itu ada kegiatan, yang mulia. Apa kegiatannya? Jam 4 sore itu, saya diajak Almarhum Yosua untuk ke suatu tempat, yang mulia. Tapi, Almarhum Yosua tidak menyebutkan kemana. Saya bilang, kemana sih Jawa? Saya bilang gitu kan. Sudah sore, saya bilang gitu kan. Ada, nanti antar aja yuk. Terus, jam setengah 6, Almarhum mengajak saya kembali. Saya tanya kembali, mau kemana? Mau ambil kue, mengambil kue dan nasi tumpang, yang mulia. Kemudian, saya, yaudah, tapi saya sholat nagrib dulu. Tidak apa-apa, berangkat setelah nagrib. Tidak apa.